Oke baik para pecinta tanaman, disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insyaallah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa, saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Ya oke baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan Jadi kali ini saya mau berbagi tips penanganan untuk tanaman online ya Tanaman online yang baru datang Oke disini saya jadi untuk review saya sengaja di memesan memesannya online Jadi caranya seperti apa mari ikuti simak videonya sampai habis Jangan dilewati-lewati agar tidak simpang siur informasinya Oke sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share channel kami Ikuti informasi seputar tanaman dan peternakan Ya oke baik, nah sebelum tanaman kita datang Sebelum tanaman kita datang ada beberapa yang harus kita persiapkan Jadi yang perlu kita siapkan adalah media tanam tentunya Jadi media tanam itu harus sudah siap sebelum tanaman datang Jadi disini kita nanti memakai tanah yang subur, sekampadi dan kompos Jadi kalau tidak punya kompos tanah yang subur dan sekampadi itu juga boleh Atau tidak punya kompos dan sekampadi Tanah biasa juga boleh, tanah subur juga bisa yang penting terbebas dari hama tanah Hama tanah itu ada jamur tanah atau cacing tanah dan lain-lain Nah itu bisa merusak akar sehingga tanaman akan mati Akan layu dan mati Jadi yang kita persiapkan tanah subur, kemudian sekampadi, kemudian kompos Nah perbandingannya satu, 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 banding satu, banding satu Jika tidak punya kompos atau sekampadi, tanah, tanah juga bisa Tanah saja juga bisa, yang penting terbebas dari hama Kemudian yang kedua kita siapkan vitamin B1 ya Sementara saya ambilkan Nah ini vitamin B1 IP ya, bisa beli di apotek Jadi bungkusnya seperti ini Jadi vitamin B1 IP, ini murah saja, Rp6.000an kalau tidak salah Rp6.000an Isi Rp45.000, Rp45.000 tablet Jadi irit sekali, Rp45.000 tablet atau Rp45.000 Atau bisa beli di toko pertanian khusus tanaman Itu juga bisa, ini pun juga bisa, silakan Kemudian siapkan airnya, air bersih ya Oke baik, nah ketika tanaman sudah datang Paketnya sudah datang Kemudian kita tinggal aplikasikan ini semua ini yang sudah kita siapkan sebelumnya Ini tukang bibit, pesen sama tukang bibit Gak apa-apa, ini untuk review ya Untuk review, saya sengaja untuk memesannya Biar kita bisa berbagi tips secara penanganannya Oke Jadi larutkan, jadi takarannya Ini larutkan 2 pil atau 2 tablet vitamin B1 ke dalam 1 gayung air ya 1 gayung air Nanti dikondisikan, seberapa banyak kita memesan Ini saya pesan 2 Super tembaga, durian super tembaga dan anggur Ini nanti kita unboxing Jadi 2 tanaman, saya pergirakan 1 gayung itu cukup Jadi kita larutkan vitamin B1-nya 2 tablet Oke cukup 2 tablet 2 tablet untuk 1 gayung air Oke kita tunggu larut Oke sambil kita tunggu ini larut Kita buka atau unboxing paketannya ya Oke baik, sekarang kita buka paketannya Kita tunggu ini larutkan Oke, ini sudah saya buka Oke, ini dia super tembaga Jadi packingnya seperti ini Nanti di dalamnya juga ada petunjuk Petunjuk penanganannya Oke, langsung saja kita terapkan yang saya kasih tahu tadi Oke, kita buka pembungkusnya Jadi medianya sebagian dikurangi memang seperti ini Jadi ini masih segar ya Coba kita lihat Jadi bibit masih segar Oke, bibit masih segar Langsung saja kita Kita praktekkan Bisa terendam Di dalam air larutan B1 Ini polybag jangan dilepas ya Nanti tanahnya biar Kalau kurang Mudah Mudah tergelupas seperti ini Bisa kita ikat Dengan karet atasnya Biar nggak Nggak ambiar tanahnya Nah, seperti ini ya Ini direndam selama kurang lebih 10 menit ya Kemudian ini juga Ini anggur julian ya Kita rendam juga Jangan dilepas ya polybagnya Direndam selama kurang lebih 10 menit Nah, oke baik Nah, sebentar Oke, jadi 10 menit ya kurang lebih Dan satu lagi Nah, jika tanaman datang dengan kondisi layu Atau daun rontok Atau apa ya Banyak yang Batang Ranting-rantingnya banyak yang layu Nah, potong ya Jadi ranting-ranting yang layu Ranting-ranting yang rusak Atau daun-daun yang kurang baik Itu dipotong saja Jadi dipotong Jangan panik Jangan khawatir Nanti Insya Allah terubus Terubus lagi Jadi Kalau yang ini Masih seger ya Jadi semua masih seger Jadi Untuk pengetahuan saja Kalau Barang datang kondisinya layu Jadi Kurangi daun dan Ranting yang kurang baik Kurang bagus Atau layu tadi Dibuang saja Jangan khawatir Nanti terubus lagi Oke Sudah 10 menit Kita Angkat Dan tiriskan ya Kita Kita tiriskan Dan kita siapkan Ini jangan dibuang ya Nanti Setelah ini dipindah Ke polybag Yang Polybag yang lebih besar lagi Ini nanti Disiramkan ya Disiramkan ke Polybag Atau ini nanti Dipindah ke Polybag Agak yang besar Nanti ini Untuk Disiramkan nanti Oke Jadi Ini Dipersiapkan Ini Sambil menunggu 10 menit Saya persiapkan Ini tadi Jadi Media tanamnya Oke Ini setelah Ditiriskan Kita masukkan Polybag Ke Kedalam Polybag Yang lebih besar lagi Oke Kita Buka Ini Membuka Polybagnya Hati-hati ya Jangan sampai Nanti Ampir Tanahnya Nanti bisa Stres Mati Oke Pelan-pelan ya Diisi Ingat Media tanahnya Media tanamnya Itu Jangan sampai Ada Hamanya Cacing Seperti cacing Atau Tanahnya Berjamur Dan lain-lain Itu jangan sampai Nanti malah Tanaman kita Malah mati Oke Oke Hati-hati Kemudian Ini bekas rendamannya Bekas rendamannya Tadi Disiramkan Seperti itu Kemudian Ini Ditaruh Di tempat Yang Teduh ya Jadi Umpama Kena matahari Itu tidak full Cuman Matahari pagi Itu Gak apa-apa Jadi Diteduhkan Di tempat Yang ada Naungannya Nanti Dua minggu Kemudian Atau Tiga Sampai Empat Minggu Kemudian Nanti Bisa dipindahkan Ke Sinar matahari Full Ya Atau Kita pindahkan Di pot Yang lebih besar Atau Dipindahkan Di Ditanam Di lahan Langsung Ya Yang penting Yang pertama Kali Jangan sampai Ditanam Langsung Di Di bawah Sinar matahari Langsung Itu jangan Jadi Diteduhkan Dulu Nanti Lihat Kondisinya Sudah Membaik Sudah Apa Adaptasi Atau Sudah Tidak Layu Lagi Muncul Tunas Baru Tunas Barunya Sudah Agak Menua Atau Daun Tua Nanti Bisa Dipindahkan Di Bawah Sinar Matahari Full Tidak 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 Tutorial Dari Saya Terkait Dengan Penanganan Tanaman Online Yang Baru Datang Jangan Lupa Subscribe Like Share Channel Kami Dan Ikuti Informasi Selanjutnya Sepertar Tanaman Dan Peternaga Bersama Kita Berbagi Informasi Yang Bermanfaat 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 Bermanfaat